Kepala Puskesmas Koloman Nur B. Mawardi menghadiri kegiatan sasaran non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak berupa penyuluhan stunting, posyandu, dan posbindu, serta penyakit tidak menular atau PTM. Sejumlah apresiasi program TMMD ke-111 disampaikan kepada peserta yang hadir. Mawardi, Kepala Puskesmas Koloman Nur B menghadiri kegiatan sasaran non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Puskesmas Koloman Nur B, Kecamatan Koloman Nur B. Kegiatan sasaran non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak ini berupa penyuluhan stunting, posyandu, posbindu, serta penyakit tidak menular atau PTM. Dalam sambutannya, Mawardi mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di wilayahnya. Mawardi bahkan berharap agar program TMMD ke-111 dapat dilanjutkan kembali di daerahnya agar Kecamatan Koloman Nur B dapat terus berkembang dan menyusul kecamatan lainnya. Secara khusus, Mawardi juga mengapresiasi Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang telah menjalankan baik program fisik maupun non-fisik secara seimbang. Menyinggung program vaksinasi, Mawardi meminta Satgas TMMD ke-111 untuk dapat memberikan himbauan-himbauan yang lebih berarti terhadap masyarakat bagaimana vaksinasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Bupati Kebupaten Kuburaya. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.